Provinsi DKI Jakarta dan Jawa Barat terpilih menjadi tuan rumah dalam rangkaian forum internasional presidensi G30 Indonesia 2022. Menyambut event internasional tersebut, Urban 20 Talks dengan tema kota, desa, dan pemuda di era digital dikelar di Hotel Pullman Bandung pada Kamis malam 24 Februari 2022. Acara itu pun disiarkan secara ladaring melalui Youtube Humas Jabat. Gubernur Provinsi DKI Jakarta, Nisbah Suedan yang hadir sebagai narasumber dalam kegiatan tersebut mengatakan, Momentum Urban 20 Mayor Summit dan Presidensi G30 menjadi amat penting karena kota-kota dunia memegang implementasi program yang dicanangkan pemerintah pusat. Jadi untuk gagasan itu bisa diimplementasikan, maka apa yang dibahas itu harus tersambung dengan kepemimpinan nasional. Karena saya cerita sedikit nih, kenapa ada Urban 20. Jadi Urban 20 ini dimulai tahun 2018. Kami bersama dengan 25 kota waktu itu menjadi founding members di Urban 20 waktu itu di Buenos Aires. Kenapa ini muncul? Ada C40, ada UCLG. Yang kebetulan Jakarta sudah 33 tahun di membership ini dan 13 tahun. Kota-kota dan para pemimpin nasional di anggota G20, mereka sampai pada kesimpulan banyak masalah yang dibahas di level nasional adalah masalah-masalah yang bermula dari perkotaan. Mereka menyebut misalnya lingkungan hidup. Lingkungan hidup itu harus diselesaikan dalam percakapan global. Di mana masalah-masalah... Sementara itu Gubernur Provinsi Jawa Barat Ridwan Kamil yang juga menjadi narasumber memoparkan. Selain di kota, digitalisasi juga perlu didorong dari desa. Untuk itu, akses teknologi menjadi pendukung program desa digital. Sehingga diharapkan dapat memaksimalkan potensi ekonomi di pedesaan. Saya berharap kemudian yang utama adalah disrupsi digital. Nah, dalam tebak Urban 20 ini sebenarnya menarik. Dulu saya sekolah di bidang urban planning, urban design, arsitektur. Dulu saya mengira masa depan akan selalu di kota. Karena semua ngumpul resources, teknologi di sana. Tapi dengan disrupsi digital, teori itu mungkin menurut saya agak berubah. Kenapa? Asal ada aksesibilitas, maka geografis, teritorial itu menjadi sebuah pilihan. Jadi makanya ada slogan di Jawa Barat, Marilah tinggal di desa, insya Allah rejeki kota karena bisnisnya mendunia. Nah, itu hanya terjadi karena desa-desa di Jawa Barat sekarang sudah punya desa digital. Sudah ada infrastruktur. Dan desa digital ini artinya bukan cuma ada akses internet ya. Kebetulan Jawa Barat pengakses internetnya terbanyak di Indonesia, 35 juta orang. Melalui pemanfaatan teknologi digital dan peran anak muda ini, diharapkan kedepannya dapat menjadi bagian dari upaya untuk mempercepat pemulihan ekonomi pasca pandemi yang berata, baik secara makro maupun mikro. Dalam acara tersebut, turut hadir pulang Menteri Koordinator Bidang Perekonomian sekaligus, Ketua Serpah G30 Indonesia, Air Langga Hartanto, Lutko Curs D20 Bambang PS Brojo Negoro, dan Ketua Delegasi Indonesia Y20 Italia 2021 Putri Komarudin. Tim Redaksi, Badar TV Bayangkan ya, bayangkan 85 persen Terima kasih telah menonton!